Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, welcome back with me, Miseka, in English lesson How are you doing? I hope you are doing well Well students, we are going to learn Girl with English Book 5 Chapter 2 Page 26 until 30 Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita dari bab sebelumnya yaitu pada halaman 26-30 sekarang but before we continue, don't forget to like, comment, share, and subscribe Thank you Look next First Second Third Four Seventh Six Seven Eight Nine Ten Berikut adalah Nomor atau angka ordinal number Jadi kalau yang biasa yang itu one, two, three, four dan selanjutnya itu kita sebut cardinal number Sekarang ada ordinal number Ordinal number itu terdiri dari first yang pertama second yang kedua third yang ketiga fourth yang keempat fifth yang kelima sixth yang keenam seventh yang ketujuh eighth yang ke delapan ninth yang ke sembilan tenth yang ke sepul dan selanjutnya kemudian kenapa ada st, nd di ujung angka tersebut itu menandakan singkatannya cara penulisannya bahwa itu kita tahu bahwa dia ordinal number kemudian ordinal number ini dia duluan ordinal number baru diikuti dengan bendanya contohnya misalnya kelas pertama berarti the first kelas tapi kalau kita menggunakan cardinal number maka benda dulu baru cardinal numbernya tapi kita fokus ke ordinal number ya jangan lupa ordinal numbernya dulu baru ruangan atau benda yang kita sebutkan ya disini ada turn left berarti dia belok kiri turn right itu belok kanat go upstairs itu naik maksudnya naik ke lantai atas kemudian ada go downstairs itu turun turun tanggang maksudnya turun ke lantai bawah we continue on page 28 kita lanjut ke halaman 28 read and write yes or no jadi kita harus menulis yes atau no di kalimat pernyataannya jadi kalimat itu akan menjelaskan peta ruangan-ruangan tersebut jadi kita lihat dulu ada petanya ada ruangan ada ruangan sebelah kanan dan ruangan sebelah kiri jadi ruangan sebelah kanan itu ada room 1A room 1B library school hall infirmary nah itu merupakan ruangan-ruangan di sebelah kanan kemudian ruangan yang sebelah kiri ada computer room room 2A room 2B principal office laboratory nah itu merupakan ruangan-ruangan di sebelah kiri maka kita lihat dulu kalimat yang pertama contohnya the computer room is the first room on the left jadi ruangan komputer ada ruangan-ruangan pertama di sebelah kiri jadi dikuliskan yes karena kalimatnya benar oke yang kedua kita lihat room 1A room 1A is the second room ruangan 1A adalah ruangan kedua betul nggak salah ya dia ruangan pertama on the right katanya di sebelah kanan kalau sebelah kanan betul tapi dia ruangan pertama bukan ruangan kedua kedua maka kita tulis no yang 3 the infirmary is the fifth room on the left jadi ruangan UKS itu ruangan FTS adalah ruangan kelima betul ya dia ruangan kelima on the left di sebelah kiri tapi ruangan infirmary di sebelah kanan maka no the library is the fourth room on the right jadi perpustakaan itu adalah ruangan keempat betul di ruangan keempat salahnya dia langsung ruangan ketiga jadi sudah salah on the right di sebelah kanan betul tapi dia ruangan ketiga bukan ruangan keempat maka kita tulis nomor empatnya no number five the principal's office ruangan kepala sekolah is the fourth door jadi pintu keempat on the left di sebelah kiri betul nggak ya betul dia pintu keempat atau ruangan keempat di sebelah kiri jadi kita tulis nomor five yes seat room to be is the third room on the left jadi ruangan 2B adalah ruangan ketiga di sebelah kiri betul ya ruangan 2B itu di sebelah kiri yang ruangan ketiga kemudian between di antara the principal office ruangan kepala sekolah dan ruangan room 2A di antara ruangan kepala sekolah dan ruangan 2A betul ya jadi nomor six nya kita tulis yes seven the school hall is the fourth room on the right opposite the principal office jadi ruang aula sekolah itu adalah ruangan keempat ya jadi aula sekolah ada di ruangan keempat on the right di sebelah kanan betul opposite berhadapan atau di hadapan principal office di depan kantor buru betul ya jadi sepertinya yes room 2A is the second door on the right jadi ruangan 2A itu adalah pintu kedua di sebelah kanan betul gak ya jadi yang H nya kita tulis no karena salah ya ruang 2A itu dia memang ruang kedua pintu kedua tapi dia di sebelah kiri ini ditulisnya sebelah kanan tapi kita tuliskan no 9th school hall is the third room on the left beside the library jadi ruang aula sekolah itu di ruangan ketiga nah dia pun ruangan ketiga ya dia ruangan keempat di sebelah kiri katanya di sebelah kanan padahal kan kemudian di samping perpustakaan kalau disamping perpustakaan betul tapi yang lainnya salah jadi kita tulis no 10th the laboratory is beside the principal office the fifth door on the left jadi laboratorium itu di samping ruang kepala sekolah betul ya the fifth door jadi pintu kelima betul gak ada pintu kelima betul ya on the left di sekolah segeri ya betul maka yang 10nya kita tulis yes oke nah disini itu adalah guessing game jadi permainan menebak jadi menebak apakah ruangan ruangan apakah tersebut contohnya seperti yang udah diucapkan pada rekamannya tadi itu it's the first room on the left jadi ruangan kelima di sebelah kiri di samping principal office ruang kepala sekolah what room is it jadi ruangan apakah itu nah jadi i know katanya saya tahu it's the laboratory itu terhadap ruangan laboratorium yes you are right ya betul nah permainannya seperti itu misalnya lagi contohnya lain is the first room on the left what room is it jadi ruangan pertama di sebelah kiri jadi ruangan apakah tersebut jadi kita bisa menjawab i know it's the computer room saya tahu itu adalah ruang komputer yes you are right kamu betul kemudian juga bisa kita buat permainannya it's the fourth room on the right beside library what room is it jadi dia sebelah ada ruangan keempat di sebelah kanan di samping keluar pustakaan jadi ruangan apakah itu i know it's the school hall saya tahu itu adalah ruangan paula sekolah yes ya tembukul seperti itu selanjutnya dari situ kata-katanya ada upstairs upstairs itu lantai atas downstairs lantai bawah run lari and find your room lari dan temukan ruanganmu kemudian turn left belok kiri that's the room itu ruangannya upstairs ruang atas dan stair ruangan bawah get into the room masuk ke ruangannya well students I think enough for a lesson on chapter 2 page 20 until 30 see you on next page bye bye